Pusaka Tongkat Sakti Jilid 7. Seketika jarang sekali ia menemukan tandingan yang dapat menahan pukulan kepalanya ini sehingga karenanya, pukulan yang berdasarkan tenaga gukang ini selalu menjadi kebanggaan serta sangat dibuat andalannya. Hanya sayang sekali Ho Bun Ki mempunyai adat berangasan dan sikap kasar, sehingga bagi orang lain yang tidak mengetahui watak serta pembawaannya, ia akan dianggap seorang pemuda sombong. Dan Hai Hau pun menganggapnya demikian. Akan tetapi Hai Hau adalah seorang anak muda yang selalu dapat mengimbangi sikap seorang, sehingga karenanya kini Ho Bun Ki seperti menemukan batunya. Biasanya, pukulan kepalan Ho Bun Ki apabila mengenakan sasarannya apalagi secara tepat, pasti orang yang di jotosnya itu akan terguling roboh dan tak dapat bangun lagi karena menderita patah tulang. Akan tetapi ketika kepalanya itu menumbuk dada Hai Hau yang tampaknya tinggal manda saja, bukan saja tidak membuat pemuda baru itu roboh, malah goyah pun tidak. Dan sebaliknya, Ho Bun Ki yang berteriak kesakitan sendiri karena kepalanya itu seakan-akan menumbuk benteng baja yang sangat kuat, ia segera menarik kepalanya dengan wajah menangis menahan sakit. Sepasang matanya membelalak memandang Hai Hau yang nampaknya tinggal tenang-tenang saja. Bukan main heran terkejut dan penasaran hati si kepalan baja dari Ho Kian ini. Untuk menyembunyikan rasa malu yang ditanggung kawannya, Lim Hong Pin segera mengetahuinya sambil berkata, Hote atau adik Ho, sudahlah. Kini bukan waktunya bagimu untuk menguji kawan kita yang baru ini. Niu Chu telah mengeluarkan perintah bahwa pada waktu itu juga kita harus berangkat ke Taigoan. Kalau perlu, kita mengadakan perang mati-matian dengan pihak musuh untuk menolong Pai Chu kita. Ucapan Lim Hong Pin ini segera disambut oleh suara teriakan bersemangat tanda setuju dari para anggota Tiong Gipe yang hadir. Segera semua para anggota dari pasukan yang gagah berani ini berkumpul untuk mendengar perintah dan siasat-siasat yang diatur oleh Lim Hong Pin dan Kang Chulai. Seorang utusan lalu disuruh menyampaikan berita kepada Tugun Ho Siang di Kulian Ho Si. Dan sejak saat itulah Hon Hai Hau menjadi seorang pejuang dalam kesatuan Tiong Gipe. Hai Hau maklum bahwa setelah menjatuhkan dirinya ke dalam Tiong Gipe ini, tugas-tugas yang dihadapinya sangat berat. Apalagi tugas yang pertama kali ia harus lakukan ialah ambil mayat Tan Kimpo dari tiang gantungan. Betapa berat dan besar resiko pekerjaan ini ia sudah dapat dibayangkan, sangat mungkin nyawa sendiri akan melayang. Tapi sebagai seorang pejuang Hai Hau paham bahwa ia tidak boleh memperhitungkan untung ruginya perjuangan yang dihadapinya asal dengan keyakinan bahwa yang diperjuangkannya itu adalah demi membela kebenaran dan keadilan. Apalagi perjuangannya di bawah naungan kesatuan membela kebebasan bangsa dan kemerdekaan negara, maka kewajibannya harus berjuang mati-matian tanpa pamrih. Memang harus demikianlah tekat orang pejuang sejati. Perhitungan para pejuang yang membela tanah air dan bangsa tanpa pamrih hanya ada dua macam. Pertama mengakhiri perjuangan dengan kemenangan mutlak dan kedua gugur di medan perang sebagai kesuma bangsa yang dihormati dan dibanggakan. Akan tetapi sayang sekali Hai Hau tidak segera menyadari bahwa dalam tekatnya sebagai pejuang sebulat itu, setelah menyatukan diri ke dalam pasukan Tiong Gipei ada seorang Tiong Gipei yang diam-diam menaruh rasa tidak suka terhadapnya. Orang ini bukan lain ialah Ho Bung Ki, perasaan tidak suka yang disimpan di dalam hatinya terhadap Hai Hau, disebabkan selain ia masih penasaran ketika mengujinya tadi ia merasa dibikin malu, bahkan yang utama sekali ialah ia. Merasa iri dan cemburu karena nonatan Lian Giok ketika menyambut dan menerima Hai Hau tadi menurut pendapatnya, tidak semestinya seperti itu. Berbagai siksaan dan kompesan telah diderita oleh Tan Kim Po semenjak saat pemimpin Tiong Gipei itu disergap dan ditawan. Yang paling getol menyiksa adalah Cheng Kun Hi sesuatu pula dengan jabatannya selaku Panglima Muda dan Al-Kojo. Lebih-lebih lagi ketika setelah kembali dari Lian Hok Si di mana ia bersama Kulang Cha dibikin malu oleh Tugun Ho Siang. Kemendongkolan hatinya lalu ditimpakan terhadap tawanan itu. Padahal itu untuk kesekian kalinya tubuh Tan Kim Po yang memang semulanya sedang menderita sakit, dan ditambah lagi gara-gara siksaan sehingga keadaannya demikian lemah dan menyedihkan, digusur keluar dari kamar kurungan dan dengan siksaan oleh beberapa orang, perwira pasukan Garuda, tubuh Tan Kim Po yang agak kurus itu dicambuki oleh Cheng Kun Hi, dan seperti biasanya, setiap kepala yang dipancungkan terlepas dari tubuh tawanan atau setiap tubuh si tawanan menggelepar kesakitan dicambuknya selalu diiringi suara ketawa dari Cheng Kun Hi. Dan oleh karena sifatnya yang luar biasa inilah maka Cheng Kun Hi mendapat nama julukan Chiao Giam Lo atau Malaikat Lemaut Ketawa. Tar-tar-tar-tar titik suara cambuk yang lecut memaksakan anak telinga diiringi bergelaknya bagaikan suara tertawa iblis dan tubuh yang disiksanya bergulingan di lantai, menggeliat menggelapar seakan-akan bergulat dengan sekan merenggut nyawa. Baju Tan Kim Po robek-robek dan kulit tubuhnya pecah dan berdarah atau matang biru. Siksaan dari musuh ini ia terima dengan hati tabah, betapapun hebatnya siksaan ini ia derita, namun dari mulutnya, pihak penjajah tak berhasil memperoleh keterangan sekelumit pun. Gembong pemberontakan hina. Mengakulah di mana kau menyembunyikan anak buahmu kalimat pertanyaan ini entah untuk keberapa kalinya dilontarkan oleh Cheng Kun Hi. Akan tetapi yang ditanya dan disiksa itu selalu tidak mau menjawab, mulutnya tak lain hanya mengeluarkan rintihan menahan rasa sakit yang menyayat tubuhnya. Kembali cambuk di tangan Cheng Kun Hi terayung dan menyabet tubuh yang sudah lemah dan payah itu sambil mengeluarkan suara seperti halilintar, kembali tubuh Tan Kim Po menggeliat kedua tangannya dikepalkan seluruh otot-ototnya merenggang, dan ia merintih, minta perlindungan kepada Tuhan. Gembong pemberontak. Aku masih memberi kesempatan supaya kau mengatakan keterangan yang kami butuhkan. Dan kesempatan ini adalah yang terakhir yang mungkin akan membatalkan maksud hati untuk menggantung Mu Cheng Kun Hi menghardik pula dan kini ia mencoba mengambil siasat memancing. Pada detik berikutnya hati panglima muda yang kejam ini agak gembira ketika dilihat Tan Kim Po dengan susah payah berusaha bangun dan duduk di lantai. Dikiranya ia akan memberi seperti yang diharapkan. Akan tetapi sesudah ditunggu sampai sesaat lamanya Tan Kim Po masih tetap membungkam, hanya sepasang matanya yang bersinar tajam di balik pelupuk metu yang bengkak karena aniayaan itu ditatapkan terhadap panglima bermata jeling yang menyiksanya. Bibirnya tertutup rapat, hanya dari sebelah dalam bibir itulah terdengar jelas bunyi gemertakan. Katakanlah. Mungkin putusan kami berubah Cheng Kun Hi mendesak. Akhirnya, perlahan-lahan sekali bibir Tan Kim Po bergerak dan nampak membuka dan benar saja kini ia berkata. Akan tetapi perkataan yang diucapkannya sungguh di luar dugaan Cheng Kun Hi. Manusia keji pengkhianat bangsa dan negara. Mau bunuh aku segera bunuhlah. Tak perlu coba membujuku. Sampai ajalku tiba pun jangan harap kau bisa memperoleh sesuatu keterangan dariku. Tanda seru demikian perkataan yang diucapkan Tan Kim Po dengan nada marah sungguh pun suaranya sangat lemah. Perkataan dari seorang sejati selaku pemimpin Tiong Gipe yang mempunyai rasa tanggung jawab penuh tentu saja merasa lebih relamati sebagai orang gagah daripada membocorkan rahasia kesatuannya. Bukan main marahnya hati Cheng Kun Hi setelah mendengar ucapan Tan Kim Po, apalagi dirinya dimaki pula maka segera saja cambuknya dikerjakan pula secara bertubi-tubi sehingga kembali tubuh ketua Tiong Gipe itu bergulingan dan menggelepar-gelepar bagaikan cacing gelisah di atas abu panas. Pakaian makin robek dan koyak serta dibasahi pula oleh peluh dan darah yang mengalir dari luka-lukanya. Ketika tubuhnya yang diracambuk bergulingan ke dekat kaki salah seorang perwira, maka perwira yang bukan lain adalah Hong Sam Kui, yaitu perwira tingkat tiga yang bersenjatakan sepasang kampak besar. Yang tentu pembaca masih ingat bahwa tertangkapnya Tan Kim Po yang sedang menderita sakit itu adalah oleh sepasukan tentera di bawah pimpinan perwira si Ong ini, segera mengayunkan kakinya dan menendang tubuh Tan Kim Po terpental dan bergulingan dan seorang perwira yang lainnya lagi meniru perbuatan Ong Sam Kui. Demikianlah, lebih dari lima kali tubuh ketua Tiong Gipe yang malang itu dijadikan bola sepak oleh para perwira yang hadir di situ di samping cambuk Cheng Kun Hi yang terus melecut-lecut disertai ngakak tertawa iblisnya. Kalau saja Tan Kim Po disergap bahukan waktu ia sedang menderita sakit, tentu ia takkan sampai mengalami hal seperti ini dan andai kata ia sampai tertawan namun justru tidak sedang sakit, maka dalam penganiayaan ini sedikitnya tentu ia akan memperlihatkan kegagahannya. Setidak-tidaknya ia akan menjatuhkan dua atau tiga perwira musuh dahulu sebelum ajal merenggut nyawanya. Setelah dijadikan bola tendang tadi, akhirnya Tan Kim Po terkapar dan tubuh nfa sedikit pun tak bergerak. Bajunya yang sudah menjadi compang-camping itu basah kuyuk dan merah. Bahkan darahnya itu banyak menodai pula lantai di mana ia ditendang pulang pergi serta dicambuki barusan. Hahaha. Rupanya dia semaput pula. Guyuraya kata Cheng Kun Hi setelah menghentikan ketawa iblisnya. Seorang perwira bawahan lalu mengambil seember air dan wajah serta tubuh Tan Kim Po yang sudah tidak karuan rupanya itu, disiraminya. Sejak ditawan, Tan Kim Po sudah lima kali pingsan akibat siksaan dan biasanya setelah diguyur air, segera sadar pula untuk kemudian ia dikompes lagi. Tetapi kali ini, meskipun sudah dimandikan seember air dan ditunggu hingga beberapa saat lamanya, Tan Kim Po tak nampak gejala-gejala akan sadar. Kemudian para perwira boneka penjajah itu baru tahu setelah salah seorang memeriksanya, bahwa nafas dan denyut jantung orang yang mereka namakan kepala pemberontak yang berkepala batu itu sudah berhenti sama sekali. Tan Kim Po mati. Dan matinya ini benar-benar dapat dinamakan sebagai pahlawan bangsa dan kusuman negara. Tubuh yang sudah menjadi mayat itu harus mengalami siksaan lebih lanjut lagi yaitu digantung di muka pintu gerbang tembok benteng gubernuran yang dilakukan pada sore harinya, sesuai dengan putusan yang telah diumumkan pada pagi hari tadi yang sebagaimana sudah diterangkan dalam bagian permulaan dari cerita ini. Pasukan Tiong Gipe yang dibantu oleh ke-enam orang Hwasyo dari Kuilian Hwasyo melakukan penyerbuan besar-besaran ke kota Taigoan. Peristiwa ini terjadi pula pada sore hari itu juga, dikala senja hampir berganti malam. Siasat penyerbuan diatur sedemikian rupa, yaitu sebagian para anggota Tiong Gipe yang hampir mencapai 100 orang lebih banyaknya itu melakukan pengacauan di pinggir kota. Banyak rumah-rumah para hartawan yang menjadi antek-antek atau pembantu pihak penjajah yang sudah tercatat dalam daftar hitam Tiong Gipe dibakar. Siasat sebagai pancingan untuk menarik perhatian pasukan penjajah ini ternyata sangat berhasil, oleh karena hampir seluruh serdadu dari pasukan Garuda dikerahkan tempat itu, sehingga terjadi pertempuran yang sangat dasyat. Sementara para pemimpin Tiong Gipe dan dibantu keenam orang Hwasyo yang sudah disebutkan tadi yang kesemuanya menyamar sebagai petani dan kepala mereka yang gundul itu ditutupi topi caping yang berdaun lebar, berhasil menyelundup dan dengan mempergunakan kepandayan mereka, dapat melampaui beberapa pos penjagaan sehingga akhirnya mereka telah mendekati pintu gerbang gubernuran. Keadaan di situ sunyi sekali, seakan-akan tak dijaga. Cuaca sudah mulai gelap akan tetapi sinar api yang membakar rumah-rumah jauh di belakang mereka memberikan penarangan yang remang-remang sehingga apa yang nampak di pintu gerbang benteng gubernuran itu terlihat cukup jelas, sehingga karenanya Lian Giok mengeluarkan jeritan tertahan. Ayah dan nona perkasa ini hendak lompat dan lari menghampiri tubuh yang tergantung di bawah tiang gantungan terpanjang di muka pintu gerbang itu akan tetapi Lim Hong Pin cepat memegang dan menarik lengannya. Nio Chu, sabar dan jangan ceroboh. Kuatkan imanmu bisik Lim Hong Pin dengan suara perlahan dan menggetar. Hatinya amat tertusuk menyaksikan pemandangan yang amat menyedihkan jelas terlihat bahwa tubuh Tan Kim Po tergantung lehernya di bawah tiang gantungan di muka pintu gerbang itu, tak salah lagi bahwa Tan Kim Po yang digantung. Itu, pakaiannya, masih seperti ketika ia disergap kemarin malam. Yakni baju hitam dan celana putih, yang kini sudah compang-camping dan cabikannya nampak menggelepar-gelepar di tiup angin. Lim Pe Pe, biarkan aku mengambil jenazahnya. Tak kuat hatiku melihat dia tergantung seperti itu, Tan Lian Giok meronta-ronta dalam pegangan Lim Hong Pin. Sabar Nio Chu kita harus bertindak menurut rencana, jangan sampai mengorbankan nyawa sia-sia kata Lim Hong Pin menyabarkan dan pendekar dari Kansu ini berkata pula mengutarakan pendapatnya, kita tak boleh berlaku gegabah, tempat ini terlalu sunyi dan keadaan yang tidak semestinya ini aku merasa yakin bahwa di tempat tersembunyi pasti terdapat musuh berjaga-jaga yang siap akan menyergap kita. Oleh karenanya, kita harus berpencar. Kita harus dipencar menjadi tiga kelompok dan kita coba mendekati, gantungan itu dari tiga jurusan. Nah segera laksanakan siasatku ini sementara Nio Chu Bun Ki Chu Lai ialah biarlah bersamaku. Mereka segera menyebar dan mereka ini bukan lain terdiri dari Tugun Ho Siang dan Tuli Ho Siang merupakan kelompok kedua yang mencar ke sebelah selatan. Sedangkan Tugi Ho Siang dan Hai Hao merupakan kelompok ketiga dan menyelingap ke sebelah utara. Begitulah dalam keadaan sepi yang menjadi teka-teki serta mencurigakan itu mereka berusaha mendekati tiang penggantungan dari tiga jurusan. Mereka menggunakan taktik gerilya, tindakan kaki mereka beridap-idap hati berdebar tegang, kewaspadaan metu dan telinga diperlipat gandakan dan senjata masing-masing sudah siap di tangan. Lim Hong Pin terus memegangi lengan lian giyok yang kini sudah tak kuat lagi membendung kesedihannya. Ketika mereka sudah berada dekat sekali dengan tiang gantungan. Nio Chu, atasilah rasa sedih di hatimu. Hendaknya kita ingat bahwa ayahmu telah tewas sebagai pahlawan besar. Terdengar Kang Chu Lai berbisik sambil berjalan mengindap-indap dan sepuluh batang anak panah sudah dipersiapkan pada genduanya. Tan Lian Giok menahan isak tangisnya dan setelah melihat keadaan tetap sunyi, maka tiba-tiba saja darah ini melompat ke depan dan dengan tiga kali lompatan saja ia sudah tiba di bawah penggantungan ayahnya. Ternyata Tan Lian Giok tidak dapat menahan hatinya lagi. Melihat betapa ayahnya telah tergantung di situ dalam keadaan tak berfernyawa lagi serta berbau amis karena darah-darah yang membeku, ia lalu mengerahkan gintangnya sehingga dengan sekali enjot saja tubuhnya mumbul ke atas dan tangan kirinya lalu menjaga besi gantungan di atasnya yang membuat tubuhnya menggelantung di sisi jenasa ayahnya. Dan tangan kanannya lalu mengayunkan pedangnya untuk memutuskan tali yang menjerat leher ayahnya. Akan tetapi sebelum maksudnya ini tercapai tiba-tiba pedangnya terbentur oleh sebuah benda secara tepat sekali. Penaga benturan itu kuat sekali sehingga pedangnya terpental serta lepas dari pegangannya. Ternyata benda yang terbentur itu datang dari atas benteng dan yang disusul lagi banyak sinar hitam menyambar ke arahnya. Nio Chu, awas! Cepat lompat turun teriak Lim Hong Pin dengan hati terkejut karena mendapat kenyataan bahwa mereka terjebak sungguh pun hal ini sudah diduganya dari semula. Sebelum diberi peringatan, biarpun hatinya bukan main sedih dan bingung sebenarnya Tan Lian Giok sudah cukup waspada, maka sebelum senjata-senjata rahasia itu sampai menyerang dirinya, ia sudah segera melompat turun dan lalu berguling dan dengan selamat ia berhasil memetetkan dirinya di bawah tembok benteng. Setelah itu, pintu gerbang yang tadinya tertutup rapat-rapat itu tiba-tiba membuka dan secara cepat sekali dari mana berlompatan tujuh sosok tubuh keluar dan menerjang mereka. Dan mereka ini memperdengarkan suara ketawa yang mencerminkan cemohannya. Ternyata mereka ini adalah ketujuh perwira dari pasukan Garuda dan barangkali pembaca yang Budiman sudah lupa lagi nama-nama mereka maka baiklah pengarang di sini bantu mengingatkannya bahwa mereka adalah Si Panglima berbentuk bulat tinggi berbangsa Mongol dengan senjata istimewa yang berbentuk bulan bintang, Ceng Kunhi si Panglima muda yang bermata jeling itu, Ma Inli yang perwira tinggi perwira tingkat satu yang lebih dikenal dengan nama julukannya si Tongkat Kepala Naga atau Lang Tautung, Tohula aliasi Tongkat Panjang perwira tingkat dua, Ong Sam Kui perwira tingkat tiga yang senjatanya berupa Kampak Kembar. Sobampek si perwira tingkat empat dengan sebilah golok mengkung dan panjang sebagai senjatanya, perwira tingkat lima holikiat, bersenjata sepasang tombak berjagak, siangke. Para pemimpin pasukan Garuda ini ternyata telah membuat siasat yang sangat tepat sekali untuk menyambut penyerbuan dari Tiong Gipei. Mereka sudah memperhitungkan bahwa dengan jalan digantungnya mayat gembong pemberontak dari Tiong Gipei itu para anak buahnya pasti akan datang menyerbu atau setidak-tidaknya akan mengambil mayat pemimpin mereka. Siasat ini ternyata sangat berhasil, maka ketika mengetahui bahwa para anak buah Tiong Gipei mulai mengadakan pembakaran rumah-rumah di pinggir kota, Kulangca lalu mengerahkan para serdadunya untuk menghadapi dan memberi perintah pula terhadap para para jurid penjaga bahwa apabila melihat para pemimpin Tiong Gipei menyelundup memasuki kota dan mandatangi ke arah pintu gerbang hendaknya dibiarkan karena hendak diganyang oleh para perwira yang diam-diam mengadakan bayi hop dan pengintaian di balik pintu gerbang. Maka ketika dari lubang pengintaian mereka melihat bahwa pancingan mereka disanggut seng ikan, yaitu ketika para pemimpin Tiong Gipei menghampiri tiang penggantungan Lian Giyok melompat. Hendak mengambil jenazah ayahnya maka sesuai dengan rencana para serdadu yang bersembunyi di atas benteng lalu melepaskan senjata-senjata rahasia serta anak panah diiringi para perwira pasukan Garuda yang dipimpin oleh kulangca sendiri lantas keluar dari pintu benteng dan menerjang serta akan membasmi gembong-gembong pemberontak yang sudah memasuki perangkap itu. Anjing-anjing pemberontak! Bagus kalian datang sendiri mengantar nyawa bentak kulangca yang muncul paling depan sambil senjata bulan bintangnya sudah diputar di kedua tangannya. Hahaha tanda seru! Tikus-tikus busuk ini hendak mencoba mengambil bangkai biang keladinya. Jangan harap! Malah batang leher kalianlah yang kami akan gantung bersama dedengkotnya. Hahaha! Kata-kata ejekan-ejekan yang dimulai dan diakhiri oleh suara ketawa yang menyeramkan ini adalah yang diucapkan oleh Ceng Kun Hi aliasi malaikat lemaut ketawa sambil menerjang dan pedangnya berkelebat mengirim serangan yang mematikan. Dan di belakang kedua panglima ini menyerbu pula kelima orang perwira sambil bersorak-sorak. Bukan main kaget hati Lim Hong Pin setelah menyadari bahwa mereka telah masuk perangkap dan sungguh pun demikian, akan tetapi pendekar ahli golok dari Kansu ini tidak menjadi gugup. Dengan sigap dan tangkas, ia segera memutarkan goloknya menyambut serangan Kulang Cha dan Ceng Kun Hi yang langsung menerjangnya secara berbareng. Dan bersamaan dengan itu pula, tiba-tiba salah seorang perwira yang bersenjatakan sebilah golok bengkung dan panjang yang bukan lain ialah Sobampek. Perwira tingkat 4, memperdengarkan suara jerit yang mengerikan dan otomatis tubuhnya yang pendek buntek itu roboh dan berkelojotan. Ternyata perwira itu telah menjadi sasaran yang sangat jitu ke 10 batang anak panah yang dilepaskan oleh Keng Chulai yang sejak tadi telah mempersiapkan panah saktinya. Melihat betapa seorang kawan roboh dan tubuhnya ditembus 10 batang anak panah sekaligus perwira lainnya karuan saja tambah marah. Demikian pula Kulang Cha dan Ceng Kun Hi yang sempat melihat pula seorang anak buah mereka belum apa-apa sudah menjadi korban. Bukan main murkanya kedua panglima ini sehingga karenanya, secara gencar dan bagaikan gelombang samudera mengamuk, mereka menyerang dan mengurung para lokoh Tiong Gipei yang untuk sementara mereka lihat hanya 4 orang itu. Keng Chulai yang tidak sempat lagi melepaskan anak panahnya disebabkan musuh sudah terlalu dekat dan mendesak, lalu memainkan gendawanya secara hebat sekali sehingga menerbitkan suara mengaung nyaring. Demikian pula Ho Bun Ki telah memainkan sepasang kepalan yang menjadi kebanggaannya dan memang pendekar muda ahli guakang dari Ho Hian ini dipuja kegagahannya. Ia sanggup menghadapi dua orang perwira yang bersenjata hanya dengan kedua kepalanya itu. Sementara Lian Giok, setelah melihat betapa para musuh itu mengeroyok kawannya dan sendiri seakan-akan tidak terlihat mereka. Maka gadis ini cepat melompat ke bawah tiang penggantungan serta menyambar pedangnya yang terlepas dari pegangannya tadi. Lalu mengerahkan guakangnya meloncat sambil menyabatkan pedangnya ke arah tali penggantung leher mayat ayahnya. Brett, tali tersebut putus dan mayatan Kimpo terjatuh ke tanah, lalu ditubruk oleh Lian Giok yang tak dapat menahan kesedihan lagi. Ayah Tanda seru keluhnya dengan ratap tangis ketika merasa betapa tubuh ayahnya itu dingin dan kaku. Akan tetapi darah ini benar-benar memiliki kekuatan fisik dan mental yang harus dibuat kagum, ia hanya beberapa detik saja. Dipengaruhi oleh penasaran hati remuk dan pikiran bingung oleh karena pada detik berikutnya ia telah mengamukan pedang di tangan, membantu kawan-kawannya yang dikeroyok para perwira penjajah itu, hingga terjadilah pertempuran yang sangat seru. Keng Chulai dengan gendawanya menghadapi Ma In Liang si perwira tingkat satu yang bersenjata tongkat kepala naga itu. Lian Giok bertempur dengan Tahula, Ho Bun Ki dengan Ho Li Kiat, Lim Hong Pin mendapat lawan Ong Sam Kui si Kampak Kembar, dan yang paling repot adalah Keng Chulai yang harus melawan dua orang musuh yang paling berat, yaitu Kulan Cha dan Cheng Kun Hi. Untuk sementara mereka yang saling tempur ini berkeadaan seimbang, akan tetapi sebentar kemudian pihak para perwira itulah yang merasa kewalahan yakni setelah Tugun Ho Siang dan kawan-kawannya terpencar tadi bermunculan dari sebelah selatan dan utara. Dengan cepat para perwira pasukan Garuda itu terdesak hebat, terutama sekali ketika mereka melihat betapa seorang anak muda yang mengamuk dengan senjata tongkatnya, yang kemudian mereka kenal bahwa anak muda bersenjata tongkat bukan lain adalah si pengemis muda yang datang serta mempermainkan mereka siang tadi yaitu Hon Hai Hao. Para perwira itu terpaksa bertempur sambil mundur dan agaknya mereka hendak masuk ke dalam pintu gebang, kalau saja ketika tidak secara kebetulan sekali dari dalam pintu benteng tersebut muncul dua orang pengemis yang segera membantu mereka. Dua orang pengemis ini ternyata adalah kakak beradik yang berjuluk Ang Bin Sinkai dan Hao Bin Sinkai, sebagaimana pernah diceritakan oleh Tugun Ho Siang kepada Hai Hao, bahwa sepasang pergenis kakak beradik ini adalah merupakan pengawal pribadi Gubernur Boneka Lobin Kong. Dua orang pengemis ini membawa sifat kodrat yang sangat aneh. Mengenai warna kulit wajahnya mereka yakni warna merah dan hitam. Merahnya seperti batok kepiting direbus dan hitamnya benar-benar bagaikan pantat kuali. Bentuk badan mereka sama jangkung dan kurus serta pakaian mereka sama tembelan hingga kalau tidak memiliki ciri khas di wajah mereka, rasanya sulitlah untuk segera mengenal mana kakak mana adik. Nama-nama asli mereka tidak seorang pun yang tahu demikian pula asal cabang persilatan yang mereka miliki sama sekali mereka tidak mau menceritrakannya kepada siapapun. Demikianlah mereka hanya dikenal nama julukannya saja, Angbin dan Owabin, yaitu diserasikan dengan warna wajah mereka. Sepasang pengemisannya yang menghambakan diri mereka sebagai penjilat pantat dan menjadi anjing Gubernur Boneka Silo ini benar-benar memiliki kepandayan yang luar biasa tinggi. Buktinya, setelah mereka muncul dan membantu para perwira yang terdesak oleh kawanan Tiong Gipe itu, biarpun di tangan mereka tanpa senjata dan hanya memergunakan tangan-tangan mereka saja dengan gaya silatnya seperti ilmu Ho Jiao Kang, ilmu cakar harimau, itu disertai suara ketawa mereka yang ha ha he he, sekali bergerak saja tangan mereka telah berhasil merampas senjata Tulek Ho Siang dan Tuli Ho Siang dan ketika pengemis luar biasa ini melakukan gerakan yang kedua dalam waktu yang hampir bersamaan. Terdengarlah suara jeritan yang mengerikan dari kedua Ho Siou tersebut seiring tubuh keduanya terguling roboh ternyata kulit perut mereka telah menjadi ambrol sedemikian rupa dengan usus berkeleleran keluar akibat cengkeraman tangan Ang Bin Sin Kai dan adiknya. Mengetahui bahwa dua orang kawannya tewas dalam keadaan demikian menyedihkan, bukan main terkejut, sedih dan marahnya Tugun Ho Siang. Anjing-anjing penjajah kelarat. Dua saudaraku ini harus ditebus oleh delapan nyawa kalian serunya menggeledek. Dan pedang imbiang kiam yang sengaja dibawanya ke dalam perjuangan ini lalu diputarkan sedemikian dasyat sehingga kulang cayang ketika itu kebetulan berada di dekatnya pasti akan dibabatnya kalau tidak keburu tohula menolor dengan memergunakan tongkat panjangnya menangkis. Pedang dan toya panjang itu beradu sambil mengeluarkan suaranya ring, ternyata toya panjang itu dibabat putus oleh pedang imbiang kiam, malah Tugun Ho Siang merasakan tangannya bergetar hebat, ia cepat merubah gerakan pedangnya. Serangannya kini ditujukan ke arah dada tohula, perwira tingkat dua dari pasukan Garuda ini pun tidak mau memperlihatkan kelemahannya, lalu memainkan toyanya kembali menangkis dan sementara itu kulang cayang sudah membantunya sehingga Tugun Ho Siang menghadapi lawan yang tak dapat dirobohkannya dengan segera. Adapun Cheng Kun Hi setelah mendapat bantuan kedua kakek pengemis luar biasa tadi, lalu memilih lawan yang paling menarik hatinya yaitu Nona Tan Lian Giok. Sambil ketawa ceriwis, si Panglima bermata jeling ini mencoba hendak menangkap darah putri dari pemimpin Tiong Gipe yang sangat menyilaukan si mata keranjang. Akan tetapi Lian Giok sudah berbuat nekat, ia melawan dengan gigihnya sehingga hampir saja pada satu saat Panglima muda yang ceriwis itu kena disambar pedang kalau saja tak dapat mengelak. Demikianlah pertempuran itu berjalan makin hebat dan lambat laun setelah sepasang pengemis itu muncul dan membantu para perwira maka pihak Tiong Gipe terdesak hebat. Hai Ho yang sejak melibatkan diri dalam petempuran itu sama sekali tak sempat untuk mencari musuh besarnya Cheng Kun Hi, oleh karena selain ia sudah sangat kewalahan mengatasi amukan kedua pengemis sakti tadi untuk menahan supaya di pihak kawannya jangan sampai jatuh korban lebih banyak lagi, dan kini setelah maklum bahwa bagi pihaknya lah yang sangat terdesak dan agaknya tak ada jalan untuk lolos, disebabkan para musuhnya mengeroyok dan mengepungnya rapat, tiba-tiba munculah. Akal yang timbul dari otaknya yang cerdik maka cepat ia berseru nyaring. Kawan-kawan kalian mundurlah kini biarlah ku hadapi sendiri. Hai Ho kini benar-benar seperti naga sakti mengamuk tongkatnya menyambar kian kemari, dan usahanya berhasil karena ternyata setelah anak muda ini mengamuk maka beberapa orang perwira tak kuasa menghadapinya sehingga terbukalah sebuah lowongan bagi pihak Tiong Gipe beberapa jalan untuk meloloskan diri dari kepungan. Kini terbukalah mata para tokoh Tiong Gipe setelah menyaksikan betapa hebatnya Hai Ho mengamuk, para pengeroyok dan pengepung menjadi kacau balau. Keng Chulai, Lim Hong Pin, Lian Giok, dan Cugun Ho siang dan lain-lainnya lagi sempat melihat betapa sinar tongkat yang dipegang oleh anak muda itu berkelebatan ke sana kemari dan saking cepat dan lincahnya Hai Ho bergerak, tubuhnya hampir tak terlihat karena terbungkus oleh sinar tongkat yang bergulung-gulung. Para tokoh Tiong Gipe itu rata-rata berkepandayan tinggi dan mempunyai pengalaman yang cukup banyak, kini melihat Hai Ho yang sedang diuji dalam praktek perjuangan yang sesungguhnya ini benar-benar hampir tidak percaya kalau anak muda yang merupakan anggota baru dalam pasukan mereka ternyata memiliki ilmu kepandayan yang sangat hebat. Lim Hong Pin dan kawannya maklum bahwa anak muda itu berbuat demikian adalah dengan maksud memberi kesempatan bagi mereka untuk lolos dari kepungan itu, akan tetapi ternyata mereka tidak demikian pengecut, apalagi setelah melihat betapa Hai Ho benar-benar memela dan terbukti kegagahannya, maka daripada lari meloloskan diri malah semangat tempur mereka mendadak timbul kembali terdengar Cugun Ho siang menyaut. Anak muda, enak saja kau bicara. Apa kau kira kami semua ini takut menghadapi maut? Kau harus ingat kita pantang mundur sebelum maksud kita kemari tercapai pendekta yang gagah perkasa ini terus mengobat-abitkan pedang pusakannya. Demikian pula yang lain-lainnya mempunyai tekat yang sama seperti Cugun Ho siang agaknya mereka sudah sama berpenderian bahwa lebih baik mereka mati semua di medan juang itu daripada mengudurkan diri sebelum jenazah ketua mereka dapat diamankan. Biarpun sudah merasa pihaknya bakal menjadi korban oleh pihak musuh terutama yang amat menggetarkan hati mereka adalah Ang Bin Sinkai dan O Bin Sinkai yang amat ganas serta berkepandayan jauh lebih tinggi dari tingkat kepandayan mereka. Namun para tokoh Tiong Gipe ini terus melakukan perlawanan dengan gigihnya dan secara nekat sekali. Melihat kebandelan para tokoh Tiong Gipe itu Hai Hao merasa mendongkol sekali, mengapa mereka tidak mau lari dalam kesempatan yang diperbuatnya? Setelah mendengar ucapan dari Cugun Ho siang yang memang ditujukan terhadapnya. Hao T. Sudah lupakah kau apa kewajibanmu datang kemari? Laksanakanlah segera apa yang Nio Chu tugaskan seolah-olah baru teringatlah Hai Hao demi mendengar seruan dari Lim Hong Pin yang merupakan sebuah perintah itu. Maka dengan mempergunakan ketangkasan dan kelincahannya ia berusaha keluar dari kepungan dan hendak mengambil jenazah Tan Kim Po yang menggeletak kaku di bawah tiang penggantungan itu. Agaknya kedua orang perwira mengetahui maksudnya sehingga ia terus dialang-alangi secara rapat sambil dihujani serangan gencar. Salah seorang perwira, Ma Inli yang telah melihat dengan jelas dan mengenalnya bahwa anak muda yang bersenjatakan sebatang tongkat itu adalah pengemis muda yang datang mengacau serta pernah mempermainkannya siang tadi, sehingga kemarahannya jadi memuncak dan membentak. Kelinci muda. Bagus kau datang sendiri mengantar nyawa. Rasakanlah pembalasanku atas penghinaanmu siang tadi Ma Inli yang menggerakkan tongkat kepala naganya sangat hebat, dibantu oleh Lik Yat Si perwira tingkat lima yang menerjang dengan sepasang siangkeknya. Sungguh pun hadangan kedua orang musuh ini untuk sementara benar-benar menghalangi maksud Haihau akan tetapi anak muda ini sudah maklum bahwa kedua lawannya tak perlu dibuat gentar karena siang tadi ia sudah menjajal betapa kepandayan mereka. Maka sambil ketawa mengejek Haihau balas memaki. Anjing penjajah, memang kedatanganku untuk memuaskan perasaan hatimu yang penasaran. Kalau siang tadi aku hanya membuat tongkat kepala nagamu terlepas dari peganganmu, maka sekarang aku hendak membuat nyawamu terlepas dari nagamu yang kurus kering seperti pemadatan itu. Karuan saja kemarahan Ma Inli yang makin memuncak mendengar makian balasan itu, sehingga terjangannya benar-benar tak boleh dipandang ringan, sekarang perwira tingkat satu ini benar-benar mengeluarkan kepandayannya yang paling diandalkan. Setelah membuat dua kali gerak tipu untuk memecahkan perhatian lawan, tiba-tiba tongkat kepala naganya meluncur lurus dan cepat sekali menotok jalan darah di bagian ulu hati Haihau. Bersamaan dengan itu sebatang tombak cagak yang dipegang dalam tangan kanan Holi Kiat mengirim serangan ke arah lambungnya. Haihau memang tidak mau membuang waktu dan sekaligus ia melakukan tiga macam serangan untuk menyambut dan mematahkan serangan kedua lawannya itu. Ternyata hebat sekali akibat dari tiga macam serangan ini. Dengan kecepatan luar biasa sehingga sama sekali tak terduga oleh kedua lawannya, tongkat di tangannya telah membuat gerakan kilat dan mementur tongkat kepala. Naganya sambil menerbitkan suara keras dan untuk kedua kalinya, seperti siang tadi tongkat kepala naganya terlepas dari pegangan ma in liang padahal perwira tua ini sudah berusaha agar hal ini tidak sampai terjadi. Berbareng tangan kiri Haihau dengan telapak terbuka melakukan dorongan ke arah dada perwira Sima itu bersamaan dengan itu pula. Kaki kanan Haihau menendang untuk memapaki tombak cagak dari Holi Kiat yang mengancam lambungnya. Ma in liang yang jangkung kurus itu roboh tak berkutik lagi setelah terpental beberapa kaki jauhnya akibat pukulan Fajiok Senghuncang yang dilancarkan tangan kiri Haihau. Sedang tendangannya telah membuat tombak cagak Holi Kiat mental dan oleh karena kepandaian perwira tingkat lima ini memang paling rendah sehingga biarpun ia berhasil memegang rat-rat senjatanya tidak sampai terlepas akibat tendangan tadi. Akan tetapi justru disebabkan senjata itiu tidak terlepas dari pegangannya maka jadi membalik dan memukul keningnya sendiri. Pening dan limbunglah Holi Kiat akibat senjatanya makan tuon itu, akan tetapi rasa sakit di kening dan kepeningannya itu hanya sebentar saja dideritanya oleh karena tiba-tiba terdengar suara petak. Tanda seru tubuhnya terjungkal seiring nyawanya melayang karena Haihau telah melakukan serangan susulan, yaitu sebuah pukulan dengan tongkatnya yang menyebabkan batok kepala Holi Kiat menjadi pecah. Kini Haihau tidak mempunyai lawan lagi, sebab para musuhnya baru mencoba hendak menumpas kawan-kawannya. Ang Bin Sinkai dan O Bin Sinkai sedang mendesak Kang Chulai dan Tugun Ho Siang. Meskipun pendekar ahli panah dari santung dan ketua pendek talian Ho Si sudah terdesak hebat dan sama sekali tak mampu membalas menyerang, namun berkat ginkang yang dimiliki cukup tinggi sehingga gerakan mereka masih cukup lincah dan gesit untuk menghindarkan diri dari cengkeraman dua kakek pengemis luar biasa yang benar-benar ganas serta Mengerikan itu. Kalau diperhatikan memang sangat lucu, mereka bertempur seperti anak-anak main kucing-kucingan. Kang Chulai dan Tugun Ho Siang masing-masing dikejar oleh Ang Bin Sinkai, mereka berlari-larian kian kemari bagaikan dua ekor tikus yang dikejar-kejar oleh dua ekor kucing galak. Dalam pertempuran yang berkecamuk itu akhirnya Ho Bun Ki mendapat lawan Ong Sam Kui si perwira tingkat tiga dan agaknya tingkat kepandaian mereka seimbang karena biarpun Ho Bun Ki yang hanya mengandalkan sepasang kepalannya saja sanggup menandingi Ong Sam Kui yang bersenjatakan sepasang kampak besar dan mereka bertempur seru sekali serta belum dapat diketahui pihak siapa yang bakal menang atau kalah. Kulang Chah sedang mengamukan senjata bulan dan bintangnya, ia menggempur Tzu Bi Ho Siang dan ternyata kedua orang pendeta ini yang masing-masing mempergunakan pedang sebagai senjata dapat menjalani serangan si Panglima tua bangsa Mongol itu secara baik, sungguhpun beberapa kali kedua orang Ho Siang ini nyaris mendapat celaka karena senjata aneh yang berbentuk bulan bintang serta menimbulkan suara kerincingan yang membebisinkan telinga itu digerak-gerakan oleh kulang Chah secara luar biasa sekali sehingga segala gerak tipu dan perkembangannya benar-benar di luar dugaan mereka. Akan tetapi berkat kewaspadaan mereka, maka mereka selalu dapat berkelit atau mengelakkan diri dari serangan senjata aneh itu dan selanjutnya mereka balas menyerang sambil mempergunakan ilmu pedang Syaulim Kiam Hoat yang terkenal mempunyai gerak tipu yang lihai. Tzu Chi Ho Siang mendapat lawan Tohula, juga perlawanan kedua lawan ini berjalan setanding. Tzu Chi Ho Siang si pendeta tukang masak ini bersenjatakan sepasang golok yang lucu sekali, yakni sepasang golok yang biasa dipergunakan untuk mencincang sayur-mayur di dapur kuil dan hoksi. sepasang golok dapur yang pendek lebar ini selain biasa ia pergunakan untuk keperluan dapur juga mahir sekali dipergunakan untuk bertempur karena memang Ho Siang tukang masak ini sudah sengaja berlatih menggunakan golok dapur itu untuk menghadapi lawan. Tohula dengan laku yang sengit sekali hendak, memukul dan mengempelang lawannya ini dengan tongkat panjangnya. Seandainya kalau menang dan merobohkan Tohula hendak menumbuk sampai lumat tubuh lawannya dengan tongkat panjangnya yang berupa sebatang alu itu. Sebaliknya Tu Chi Ho Siang pun demikian, agaknya ia hendak mencincang tubuh perwira tingkat dua bangsa tartar itu seperti ia mencacah sayur di atas kayu telenan. Tetapi akhirnya Tohula menjadi pihak yang terus terdesak setelah Ling Hong Pin yang agaknya tidak kebagian lawan datang membantu Tu Chi Ho Siang. Sambil terdesak dan terus mundur Tohula tetap mengadakan perlawanan mati-matian dan ilmu tongkat panjang. Yang dimainkan oleh Tohula benar-benar mempunyai daya tahan yang amat kuat, tubuhnya dikurung rapat oleh gulungan sinar tongkat yang diputarkannya yang merupakan benteng kokoh melindungi dirinya sehingga tak dapat ditembus oleh golok Ling Hong Pin apalagi oleh sepasang golok Tu Chi Ho Siang yang berukuran terlalu pendek itu. Kini kedudukan pihak Tiong Gipay dalam perang tanding ini dapat tidak perlu untuk dibuat khawatir dan agaknya demikianlah maksud Keng Chulai dan Tugun Ho Siang yang kucing-kucingan dengan Ang Bin Sinkai dan O Bin Sinkai karena dengan membuat kedua kakek pengetnis yang lihai itu mengejar-ngejar mereka jadi tidak memperhatikan kepada orang lainnya sehingga dengan demikian, pihak Tiong Gipay dapat bertempur tanpa terlalu repot bahkan mempunyai kesempatan untuk mendesak musuh. Kesemuanya itu dapat dilihat oleh Hai Hao dalam waktu sekelebatan dan ia merasa puas. Akan tetapi ketika dilihatnya Lian Giyok yang bertempur dengan Cheng Kun Hi terdesak hebat anak muda ini segera maju dengan beberapa lompatan untuk menolong kekasihnya itu. Ia merasa lebih penting untuk menolong Lian Giyok daripada mengambil tubuh Tan Kim Po yang sudah menjadi mayat itu. Memang Lian Giyok bukan tandingan Cheng Kun Hi, sungguhpun darah itu sudah mengerahkan seluruh kepandayan warisan ayahnya untuk menghadapi panglima muda yang ceriwis itu. Cheng Kun Hi memang mempunyai maksud buruk untuk menawan gadis putri Tan Kim Po itu hidup-hidup. Watak matuk keranjangnya tak rela membunuh darah cantik itu sebelum dipermainkan untuk melepaskan nafsu jalangnya, maka ia sengaja mendesak nona itu seakan-akan digiring mendekati pintu gerbang sambil mendengarkan suara ketawa iblisnya. Lian Giyok maklum akan maksud si mata jeling ini, biarpun sudah sangat payah ia masih terus melakukan perlawanan mati-matian dan berusaha supaya ia tidak sampai didesak mendekati pintu gerbang. Hahaha tanda seru. Nona manis, kau dulu menolak lamaranku dan kemudian kau ikut ayahmu mabur, ayahmu menjadi gembong pemberontak yang sekarang sudah menjalankan hukumannya. Mengapa kau masih berkepala batu? Sebaiknya kau menyerah saja dan masuklah ke pintu gerbang supaya kau aman. Aku berjanji kau akan ku bebaskan dari segala tuntutan tanda seru demikian sambil terus mendesak dengan pedangnya, Ceng Kun Hi mengutarakan maksud kejinya. Setan Bopeng pengkhianat. Siapa mau dengar omonganmu? Aku lebih suka mati bersama ayahku balas Lian Giyok memaksa sambil mengerahkan tenaga yang masih ada padanya mempertahankan diri. Bukan main marahnya Ceng Kun Hi mendengar dirinya dimaki setan Bopeng oleh gadis yang dikasihaninya itu, maka sambil menghardik. Anjing betina pemberontak. Kalau memang kau mau mampus, nah mampuslah titik hahaha tanda seru pedangnya berkelebat mengirim sabetan yang mematikan. Lian Giyok coba menangkis dengan pedangnya, namun ia tak kuat menahan benturan ketika kedua pedang itu beradu yang menimbulkan suara nyaring disertai bunga-bunga api berpijar. Selaka titik pekitnya ketika pedang itu terlepas dari cekalannya, akan tetapi ia masih sempat menggulingkan tubuhnya sehingga pedang Ceng Kun Hi yang merupakan jangkauan maut dalam serangan susulan, dapat dihindarkan. Ceng Kun Hi ketawa penuh kemenangan sambil cepat menubruk. Tetapi ia tidak mempergunakan pedangnya untuk membunuh, melainkan ia hendak membuat nona itu tidak berdaya dengan sebuah totokan yang dilakukan oleh jari tangan kirinya, oleh karena betapapun juga tetap merasa sayang kalau gadis itu dibunuh begitu saja. Tiba-tiba sesosok tubuh berkelebat mendatangi dengan kecepatan luar biasa dan praktitik tubuh Ceng Kun Hi meloso dengan kepala pecah. Itulah tongkat Hai Hao yang menghantam kepala si panglima muda musuh besarnya itu, anak muda ini menolong dalam waktu yang sangat tepat sebelum tubuh kekasihnya sempat dijamah oleh tangan si Jahanam. Giyok mau ai cepat kau lari. Aku hendak membawa jenazah ayahmu ujar Hai Hao yang tanpa disadarinya ia telah menyebut adik Giyok terhadap si darah yang seharusnya ia mesti menyebut Niu Chu itu. Alangkah merdunya bagi telingalian Giyok mendengar si pemuda menyebutnya dengan istilah demikian terhadap dirinya demikian merdu, dan romantis rasanya sehingga kalau saja keadaan justru tidak gawat dalam perang campur ini agaknya niscaya ia akan terkena oleh hikmah yang mempengaruhi. Ia cepat bangkit dan memungut pedangnya lalu melompat keluar kalangan pertempuran. Akan tetapi darah ini tak terus lari sebagaimana yang diminta oleh Hai Hao. Melainkan ia berdiri saja untuk sejenak oleh karena alasan pertama selaku Niu Chu ia merasa malu sekali kalau ia melarikan diri terlebih dulu dan alasan kedua ialah ingin ia melihat apabila benar-benar jenazah ayahnya telah dibawa oleh pemuda itu baru ia akan memberi isyarat bagi kawan-kawannya untuk mundur teratur. Sementara itu Hai Hao sudah mendekati ke tempat di mana mayatan Kimpo menggeletak dan akan segera dipanggulnya, akan tetapi tiba-tiba ia merasakan hawa pukulan yang menyerang dari arah belakangnya sehingga baru berkelit dan melihat kepada pembokong itu. Ternyata orang yang menyerang Hai Hao adalah Ang Bin Sinkai yang ketika mana sedang mengejar-ngejar Kang Chulai kebetulan lewat di tempat itu. Ketika melihat betapa mayatan Kimpo akan diambil oleh pihak lawan, tentu saja si pengemis muka merah tak mau membiarkannya, apalagi ia sudah merasa gemas sekali terhadap Kang Chulai yang sangat lincah itu. Maka ketika melihat Hai Hao hendak mengambil mayatan Kimpo, ia segera mengalihkan kegemasan hatinya terhadap anak muda itu dengan melancarkan sebuah pukulan yang mengandung hawa maut. Akan tetapi ketika Hai Hao berhasil mengelaknya, Ang Bin Sinkai jadi bertambah gemas dan marah, maka segera ia maju menubruknya dengan macan lapar menerkam kambing. Hai Hao maklum bahwa menghadapi seorang lawan yang berat, maka tubrukan si pengemis muka merah itu ia sambut dengan ilmu pukulan Fa Chiok Seng Hun Chiang dan secara jitu sekali menghantam dada pengemis itu. Pukulan ampuh dari Hai Hao ini memang hebat sekali selain dapat menghancurkan batu sesuai dengan namanya bahkan baru angin pukulannya saja sudah cukup untuk merenggut nyawa lawan. Akan tetapi Ang Bin Sinkai bukanlah orang lemah. Ilmu silatnya sudah termasuk tingkat tinggi. Ia sengaja menyambut pukulan itu di dadanya. Kalau saja ia tak memiliki tenaga dalam yang sangat kuat, niscaya ia akan terpental dan tak berfernyawa lagi. Namun kenyataannya, Ang Bin Sinkai hanya mundur terhuyung beberapa tindak ke belakang. Sungguh pun kakek pengemis ini mempunyai daya tahan yang luar biasa kuatnya sehingga pukulan ampuh dari Hai Hao seakan-akan tak begitu berarti baginya. Namun untuk beberapa detik ia hanya berdiri seperti patung dalam keadaan setengah membungkuk oleh karena betapapun juga daya tahannya cukup kuat. Namun pukulan anak itu telah mengakibatkan seluruh isi dadanya tergetar sehingga ia mesti cepat menyalurkan Sinkang ke dadanya. Akan tetapi disebabkan nafasnya sudah empas-empis sehabis mengejar. Ngejar Kang Chulai tadi sedangkan menyalurkan Hawa Sinkang justru memerlukan kekuatan nafas sehingga karena Nfaya tak dapat mengatasi getaran seisi dadanya dengan segera. Dan itulah sebabnya pula yang membuatnya untuk beberapa detik hanya tinggal berdiri saja seperti patung. Kesempatan ini tak disiasiakan oleh Hai Hao dari maksud semula, jenazah Tan Kim Po segera dipanggul dan anak muda ini terus berlari secepat lari Kijang. Adapun Ang Bin Sinkai ketika itu telah berhasil menormalkan kembali keadaannya kakek ini cepat berlari mengejar Hai Hao. Akan tetapi baru saja ia berlari tiga kali lompatan, tiba-tiba ia mengeluarkan suara jeritan yang mengerikan dan tubuhnya sempoyongan seperti orang-orang mabuk arak, lalu roboh sambil kelojotan. Ternyata kakek pengemis yang memiliki ilmu silat tingkat tinggi ini telah mati konyol dengan punggung ditembus tak kurang dari lima batang anak panah yang dilepaskan oleh Kang Chulai. Bertepatan dengan itu, segera terdengar suatu bunyi panjang dan melengking nyaring, itulah suatu isyarat yang diberikan oleh Lian Giok yang menggunakan sempritan yang biasa digunakan oleh almarhum ayahnya sebagai pertanda supaya kawannya segera mundur. Maka seiring dengan mana, para tokoh dari kesatuan Tiong Gipe itu segera lenyap di kegelapan malam. Dan Kulang Cha, dengan kemarahan yang meluap-luap karena bukan saja pihak lawan sudah lolos dari perangkap sekalian berhasil membawa pula. Mayat Tan Kimpo yang semula ia pergunakan sebagai pancingan, bahkan di pihaknya sendiri justru jatuh korban lima orang itu, segera mengejar dan diikuti oleh pembantunya yang hanya tinggal dua orang lagi, yaitu Ong San Kui si Kampak Kembar perwira tingkat tiga bersama Tohola. Jangan mengejar. Banyak bahaya Owin Sinkai berseru nyaring mencegah kenekatan kawan-kawannya. Mendengar seruan si pengemis sakti muka merah hitam ini, Ong San Kui dan Tohola segera kembali. Hanya Kulang Cha yang terus melakukan pengejaran. Owin Sinkai lalu memperdengarkan bunyi isyarat berupa suitan panjang dan sesaat kemudian seregu serdadu keluar dari pintu benteng dan mengangkat tubuh Ceng Kun Hi, Main Liang, So Bompek, Holikiat yang kesemuanya ternyata sudah menjadi mayat. Sedangkan mayat Ang Bin Sinkai, yang di punggungnya masih menancap lima anak panah yang menembus jantung serta bagian paru-paru sehingga pengemis berkepandaian tinggi ini menenemui ajalnya secara konyol, dipanggul dan dibawa masuk ke dalam benteng oleh saudaranya Owin Sinkai. Adapun yang tinggal di gelanggang bekas pertempuran itu ialah dua mayat Tulek Hoshiang dan Tuli Hoshiang, yang tak sempat dibawa oleh saudara-saudaranya. Dan tak kala menjelang subuh. Goat Seng Tai Isu Kulang Cha baru kembali sambil uring-uringan. Panglima perang ini sebelum memasuki pintu benteng dan ketika melihat dua mayat dari pihak musuh masih menggeletak di situ, setelah diselidikinya kedua mayat itu, lalu diseretnya dan kemudian digantungkan di tiang penggantungan bekas Tan Kim Po. Seakan-akan untuk melampiaskan kemarahan hatinya. Kulan Cha menggantungkan kedua mayat Hoshiang itu dengan bagian kaki di atas dan kepala di bawah. Dan akhirnya ketika ia berjalan hendak memasuki pintu benteng yang sudah dibukakan oleh prajurit penjaga yang menyambutnya terdengar ia mengeruttu. Kawanan kepala keledai penghuni Kui Lian Hoshi memang sudah lama kucurigai, dan sekarang dua bangkai kepala gundul ini sebagai bukti nyata bahwa mereka adalah kawanan pemerontak. HMMM Akanku basmi pendeta durjana itu berikut dengan gerombolan Tiong Gipe sekalian. Pada keesokan harinya jenazah Tan Kim Po dikubur di tengah hutan yang menjadi tempat persembunyian dari kesatuan Tiong Gipe dan untuk tiga hari lamanya kesatuan aksi yang gagah perkasa ini berada dalam suasana berkabung. Tiga hari lamanya kesatuan ini tak keluar hutan, hal ini terutama sekali disebabkan pimpinan mereka Nona Tan Lian Giyok. Sejak malam peristiwa jenazah Tan Kim Po diselamatkan, waktu selama tiga hari itu habis dilewatkan mengeram diri di dalam gubuknya menangisi kematian ayahnya dan menyedihkan pula nasib dirinya yang sudah yatim piatu, tanpa anak saudara. Sungguh pun Lian Giyok seakan-akan melupakan akan kewajiban selaku seorang pimpinan dari sebuah kesatuan aksi yang mempunyai kurang lebih seratus orang anggota, namun hal ini sama sekali tidak mempengaruhi akan persatuan dan kerukunan perkumpulan tersebut, sehingga para anggota yang sekian banyak ia itu tetap menjalankan kewajiban masing-masing seperti biasa dan benar-benar harus dipuji tentang keteguhan disiplin yang dipegang oleh para anggota Tiong Gipe ini. Pada senjak itu Hon Hai Hao duduk memencilkan diri di tepi sebatang sungai kecil yang memang terdapat di dalam hutan itu. Ia duduk di atas sebuah batu dan tangannya asik menjahit pakaiannya yang robek. Baju pemberian dari suhaunya ini memang sudah tua. Sehingga kainnya sudah amop, maka tak heran ketika ia bertempur menyelamatkan jenazah Tan Kimpo yang kemudian dipanggulnya dari kota. Taigoan sampai ke hutan itu sambil berlari cepat, bajunya itu selalu terdengar brood bread dan kemudian kenyataan bahwa baju itu robek di sana-sini. Sehabis bertempur pada malam tempoh hari itu yang baginya merupakan ujian praktek selaku anggota baru dari kesatuan yang kini dimasukinya, pemuda ini merasakan tubuhnya ini sangat lelah bukan main, tambahan hatinya turut pilu dan sedih melihat Lian Giok yang selalu menangisi kematian ayah dan ibunya. Selama Lian Giok mengeram diri, selama itu pula anak muda ini hanya termenung-menung seperti orang linglung dan ia sendiri merasa tidak mengerti mengapa kedukaan serta kesedihan hati Lian Giok sangat mempengaruhi hati dan pikirannya. Mengapa kematian Tan Kimpo menimbulkan rasa duka cita sedemikian mendalam? Mengapa kematian kedua Hoseo yang ia sudah terima kebaikan budinya tidak meninggalkan kesedihan yang sedemikian mendalam seperti kematian ayah Lian Giok? Berkat kekuatan batinnya akhirnya Hai Hao sadar sendiri bahwa tidak seharusnya ia berperasaan seperti demikian, tidak seharusnya ia terlalu terpengaruh oleh keadaan Lian Giok. Dan bersamaan datangnya ini diam-diam di hatinya timbul kepuasan yang sangat besar oleh karena bukan saja ujian prakteknya ia sudah laksanakan dengan hasil yang tak mengecewakan, dan sekaligus pula dalam ujian praktek itu ia sudah berhasil melakukan maksud hatinya yang semula yaitu membunuh Cheng Kun Hi, sehingga dendam kesumat yang selama kurang lebih delapan tahun ia kandung di dalam dadanya, kini punah. Dan baru sore itulah Hon Hai Hao teringat pada bajunya yang robek, maka ia lalu meminjam jarum dan benang kepada salah seorang kawan kesatuan yang kebetulan memilikinya, dan lalu dijahitnya baju di bagian yang robek-robek itu sambil memencilkan diri, duduk di atas sebuah batu di pinggir sebatang sungai kecil yang akhirnya mengalir deras. Bagi yang belum biasa soal menjahit atau menjerumati pakaian adalah semacam pekerjaan tak mudah dan mengerjakan jarum dan benang maka tak heran kalau anak muda ini selama menjahit pakaian yang robek-robek itu berulang kali terdengar mengeluh, karena bukan saja jahitannya jarang-jarang dan kasar, bahkan di mana bagian yang dijahit itu menjadi keripat-keripu tidak karuan bisa membuat orang yang melihatnya akan menertawai. Amat menyemukan dan mendatangkan rasa kesal pekerjaan ini, sehingga kalau tak ingat akan kekhawatiran kekurangan pakaian, pasti baju usang dan amoh pemberian gurunya ini sudah dibuangnya. Akan tetapi, karena mengingat pakaiannya hanya tiga perangkat berikut yang kini melekat di tubuhnya, itu pun sudah usang semuanya maka secara memaksakan diri ia terus menguji ketekunannya. Bagian-bagian yang cabik dari bajunya itu terus dijahitnya sebisa-bisanya sungguh pun kalau melihat hasil jahitannya yang tidak karuan itu menimbulkan rasa geli di hatinya. Selagi asik-asiknya Hai Hao menyulam tiba-tiba pendengarannya yang tajam menangkap suara yang mendatangi dari arah belakangnya, cepat ia menoleh dan setelah ia mengetahui siapa yang datang itu, secepat itu pula ia menyembunyikan pakaian yang sedang dijerumatinya itu kebalik sepasang tekukan dengkul kakinya. Sementara mulutnya menyapa. Niochu mungkinkah ada perintah bagiku, sehingga Niochu berkenan datang kemari? Aku siap mengerjakannya. Tidak. Aku datang kemari dan berjumpa denganmu di sini hanya kebetulan sahut orang itu yang bukan lain adalah Tan Lian Giok yang baru kelihatan muncul selelah selama tiga hari mengeram diri di dalam pondoknya. Wajah darah ini masih bermuram durja, sepasang pelupuk matanya masih cindul akibat seringnya ia menangis. Ketika melihat darah pemimpin dari Tiong Gipe ini berjalan makin mendekati, dan seakan-akan hendak mencari tempat duduk, maka Hai Hao cepat bangkit dan karena ini, pakaian yang tadi diumpatkan di balik tekukan dengkulnya jadi tertinggal di atas rumput. Dengan wajah merah karena jengah ia cepat memungutnya. Entah mengapa Hai Hao sendiri tidak mengerti mengapa ia merasa jengah kalau menjerumati pakaian di pergoki gadis itu. Hao kau atau kakak Hao, sejak tadi kulihatkah sedang menjahit pakaian, dan kulihatkah sukar sekali mengerjakannya? Bolehkah aku tolong menjahitkannya? Makin merahlah wajah Hai Hao mendengar perkataan gadis ini. Selaka pikirnya, kiranya aku diam-diam sudah ditontonnya sejak tadi. Dan setelah seperti kebingungan sesaat, ia baru menyahut gagap. Biarlah tanda seru. Tak usah. Dan lagi mana aku berani merepotkan Niyocu? Hao kau pakaianmu robek disebabkan digunakan bertempur serta membawa jenazah ayahku, maka sudah seharusnya aku yang menjahitkannya. Apalagi kau sendiri tidak bisa menjahitnya. Nah, mari serahkan padaku. Jangan, Niyocu tanda seru. Mengapa tandatanya darah itu mengerutkan keningnya, bibirnya yang indah mungil itu membentuk sedemikian rupa mencerminkan hatinya tidak senang? Karena titik karena selain sudah ku jahit sehingga tak perlu dijahit ulang lagi, juga pakaian itu belum ku cuci. Masih bau, dan aku khawatir Niyocu akan sebal dan muntah karenanya. Di antara wajahnya yang masih diliputi kemurungan tiba-tiba berseri ketika mendengar alasan anak muda itu. Tetap juga alasanmu yang belakangan itu, Hao kau. Biarlah karena kau sendiri bisa mencucinya maka cucilah dulu. Baru nanti kau serahkan padaku akanku perbaiki jahitannya. Bagaimana kau setuju? Ya, di Hai Hau mengiakan setengah berseru dan diam-diam ia tidak mengerti mengapa nona Lian Giocu sampai demikian mendesak hendak menjahitkan pakaiannya. Suatu hal yang tidak seharusnya, pikirnya. Namun, betapapun juga hal ini justru membuat hati mudanya berdebar-debar girang. Ketika itu Lian Giocu sudah duduk di atas batu bekas Hai Hau tadi dan pemuda ini setelah dengan sebab menyimpan pakaian butut yang dipersoalkan barusan ke dalam buntalannya, lalu mengambil tempat duduk di tonjolan akar pohon tak jauh dan bahkan hampir berdengan dengan Lian Giocu.